Hai Oke guys kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Maldini kali ini saya akan memberikan informasi penting tentang YouTube nah disini saya tadi mendapatkan email dari YouTube bahwa ada perubahan persyaratan nah ini dia guys yang di atas ya dia mengirin jam 5 guys lewat 10 menit dan disini ada eh apa ya email dari YouTube langsung saya tak klik nah disini ada perubahan pada persyaratan layanan YouTube disini tadi saya sudah membacanya guys jadi saya akan menjelaskan sedikit saja guys nah kalian bisa lihat pesannya ini YouTube Anda menerima email ini karena kami memperbarui persyaratan layanan YouTube atau persyaratan untuk memperjelas persyaratan kami dan memberi transparasi kepada pengguna kami persyaratan ini juga telah diperbarui untuk pengguna di Amerika Serikat pada November 2020 jadi di Amerika di Amerika sendiri sudah berlaku ya guys pada bulan November tahun 2020 jadi tahun lalu perubahan ini tidak akan membuat akses atau pengguna layanan YouTube oleh anda secara signifikan nah rincian perubahan disini ada tiga ya guys jadi saya sebutkan satu-satu guys yang pertama pembatasan pengenalan wajah disini berhubungan dengan hak cipta guys nah satu persyaratan pengenalan wajah persyaratan layanan telah menyatakan bahwa anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya jadi disini YouTube sekarang mempertegas lagi untuk hak cipta ya guys jadi kalian tidak bisa seenaknya mengambil karya orang lain seperti musik video atau berbagai hal lainnya meskipun persyaratan ini sudah mencukup informasi terkaitan pengenalan wajah persyaratan yang baru menyebutkan secara eksplisit jadi disini memang hak cipta sudah ada dari dulu guys tapi disini YouTube mempertegas lagi guys hak ciptanya jadi akan dikenakan sanksi sanksinya apa ya saya juga kurang tahu guys jadi saya tidak bisa bantu itu jadi jika kalian punya video orang lain atau suara orang lain musik orang lain sebaiknya kalian hapus segera guys Oke kita lanjut yang kedua hak YouTube untuk monetisasi YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan iklan pada video dari channel yang tidak berkabung dalam program partner YouTube jadi disini untuk monetisasi jadi siapapun bisa dimonetisasi oleh YouTube karena itu haknya YouTube guys jadi biar kita belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tetapi jika YouTube berkah hendak untuk memonetisasi maka di video kita akan ada iklannya guys dan sebaliknya juga jika kita sudah mencapai target yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tetapi YouTube tidak apa ya tidak ingin memonetisasi channel kita maka iklan di video kita tidak akan pernah muncul guys Oke kita lanjut ke tiga yaitu yang terakhir pembayaran royalty dan pemotongan atau pemotongan pajak-pajak jadi disini untuk yang sudah monetisasi ya guys nah disini terdapat pemotongan pajak jadi dari pendapatan kalian akan dikenakan pajak guys ya berapa saya juga tidak tahu guys tetapi setiap youtuber itu berbeda-beda pajaknya guys eh langsung kita baca untuk kreator yang berhak menerima pembayaran pendapatan pembayaran tersebut akan diperlakukan sebagai royalty dari perspektif pajak Amerika Serikat dan Google akan memotong atau memotong pajak apabila diwajibkan menurut hukum jadi disini memang eh Google akan memotong atau memotong pajak jadi kita tidak tahu seberapa besar pajaknya karena sekarang eh selama masa pandemi ini setiap negara bahkan di Indonesia sendiri eh sudah banyak menjadi youtuber karena pandemi ini mereka berapa ya mereka menjadikan YouTube untuk eh menghasilkan uang suka jadi kesimpulannya eh Google akan memotong atau memotong pajak pada setiap youtuber guys dan itu haknya Google guys kita tidak tahu berapa yang Google potong guys bisa jadi 50% atau bahkan lebih oke guys kita baca selanjutnya pastikan anda membaca perubahan persyaratan ini dan cermat persyaratan baru ini akan mulai bertaku pada 1 Juni 2021 bagi pengguna di luar Amerika Amerika Serikat jadi kita salah satu negara yang di luar Amerika Serikat yaitu Indonesia akan ditetapkan persyaratan ini mulai 1 Juni 2021 jadi sekiranya bagi kalian yang masih memiliki tanda-tanda di atas yang masih melanggar sebaiknya kalian perbaiki lagi ya guys dan sedikit tips dari saya untuk penguploadan YouTube sebaiknya kalian jadwal karena sekarang banyak orang yang menjadi youtuber guys jadi kalau kita video kita terjatuhal maka YouTube akan mempromosikan video kita di brand orang-orang guys tetapi kalau kita tidak teratur jadwalnya maka YouTube akan berpikir bahwa channel ini tidak aktif dan menurunkan promosinya ke orang-orang guys misalnya ya guys kalian upload satu hari sekali ya kalian upload satu kali seharga guys satu video atau dua video guys itu harus setiap hari atau satu minggu satu kali satu bulan sekali dan lain-lain guys nah seperti contohnya saya sendiri saya mengupload video setiap hari Sabtu jam 12 malam yang kalian bisa ikutin seperti saya ataupun kalian bisa atur jadwal kalian sendiri mungkin cukup saat itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini yaitu peraturan youtuber terbaru nah ini sama guys karena dia spam YouTube guys ini dia kirim jam 9.46 terus ada lagi guys nah ini lagi karena YouTube mengingatkan kita untuk selalu mematuhi syarat-syaratnya guys oke guys kita berjumpa di video berikutnya